Intro Generasi milenial yang didominasi oleh generasi muda umumnya cenderung kurang peduli dan enggan berkecimpung di dunia politik Mereka cenderung bersifat apatis terhadap politik yang sudah dianggap wahana kotor dengan selalu mengedepankan kepentingan pribadi Menurut salah satu tokoh pemuda yang juga aktivis di Kota Dempasar, Yonatan Andre Baskuro, mengatakan peran generasi milenial sangatlah penting pada setiap hajatan pemilu Sebanyak 30% suara di seluruh Indonesia berasal dari generasi milenial Sehingga suara para kaum muda dianggap penting bagi kemajuan bangsa Kita mendekati masa pemilu yang akan diberlangsungkan pada 17 April Sehingga kita ingin menumbuhkan rasa tidak apatis oleh para pemuda-pemuda Karena kebanyakan pemuda sekarang tidak mau memilih seperti itu Kita sama-sama bangkit, kita sama-sama memilih, kita jangan golput Karena satu suara kita sangat berarti untuk Indonesia 5 tahun ke depan Harus lebih digalakkan lagi sih kegiatan diskusi sama kaum milenial ini Karena kita itu kan harus banyak tahu apa sih yang menjadi persoalan pemudi hari ini Karena lewat masalah itulah kemudian kita bisa memberikan resolusi atau solusi yang bisa kita bawa nanti Kalau menurut saya sih sendiri pembahasan hal-hal seperti ini perlu digalakkan Dan perlu diperbanyak ruang-ruang diskusional yang seperti ini Karena bagi kalangan pemuda atau milenial sangat dibutuhkan diskusional tentang pendidikan politik Semoga pemilu ini bisa tentram, damai Dan yang menjadi pesta rakyat itu benar-benar adalah pesta rakyat seperti itu Memasuki tahun politik, generasi milenial berharap para kandidat mampu menjadi pemimpin yang bisa memihak dan mengutamakan terhadap kepentingan rakyat Serta tidak menyebarkan nisusara dan berita bohong agar menghasilkan pemimpin bangsa yang berkualitas Dari Denpasar, Dewa Partikel, Ainews, Mamporkan Terima kasih telah menonton!